halo halo semua jumpa lagi kali ini kita akan mencoba membuat penyu penyu adalah hewan reptil yang hidup di laut semua pasti sudah tahu kan gimana bentuk grup penyu ya ya mirip dengan kura-kura mungkin karena itu dia disebut juga dengan kura-kura laut atau kalau orang barat nyebutnya sea turtles penyu dan kura-kura memang mirip namun jika kita perhatikan lebih detail ada beberapa perbedaan yaitu jika kura-kura memiliki kaki-kaki dengan jari sedangkan penyu memiliki kaki-kaki yang lebih menyerupai sirip dan penyu tidak bisa memasukkan kepala dan siripnya ini ke cangkangnya yang seperti yang bisa dilakukan oleh kura-kura iya jika diperhatikan bentuk penyu sangat imut ya oh iya kalian tahu nggak penyu terkadang terlihat menangis iya dia bisa mengeluarkan air mata mungkin dia lagi sedih oh iya semua buat kalian yang ingin melihatnya mewarnai dengan model penyu ini di kolom deskripsi sudah saya jantungkan link downloadnya ya jadi kalian bisa download print dan mulai latihan mewarnai iya penyu memang anak sematangkara dari berwujud telur menetas dia harus berjuang hidup sendiri mungkin karena sudah terbiasa berjuang hidup sendiri penyu ini menjadi sangat anggur bayangkan penyu sudah hidup dari jaman jurasik jaman dinosaurus para ilmuwan mengungkap kalau penyu penyu sudah hidup 179 juta tahun yang lalu nah semua nggak terasa model penyu kita sudah selesai sekarang kita mau kita outline dengan cinta hitam penyu tergolong ajaib ya teman-temannya sudah pada tengah biar bisa bertahan hidup sampai sekarang walaupun ya berita sedihnya sekarang penyu ini sudah terancam punah oh iya semua buat kalian yang ingin latihan mewarnai dengan model penyu ini di kolom deskripsi sudah saya jantungkan link downloadnya ya jadi kalian bisa download print dan mulai latihan mewarnai dari tujuh jenis spesies penyu 6 diantaranya sudah dinyatakan terancam guna tahu berita ini kita jadi sedih ya kebayang deh gimana jadinya nanti kalau benar penyu beneran punah karena penyu berperan besar terhadap kesimbangan ekosistem laut penyu sangat suka makan ubur-ubur yang merupakan predator dari ikan ikan kecil jadi kebayangkan gimana jadinya kalau tidak ada penyu penyu si anak sebatangkara ini adalah reptil yang tangguh dia penyelam yang tangguh dia bisa menyelam dan menahan nafas sampai per jam-jam bisa sampai 5 jam dan menyelam bisa ke kedalaman 1200 meter dan semua ikan tidak bisa menyelam sampai kedalaman oh iya semua buat kalian yang ingin latihan mewarnai dengan model penyu ini di kolom deskripsi sudah saya cantumkan link downloadnya ya jadi kalian bisa download print dan mulai latihan mewarnai disamping penyelam yang tangguh dia juga berenang yang tangguh dia berkelana bisa mengelilingi samudera dan muncul ke permukaan ke pantai untuk bertelur dan dimana dia menetas disitulah dia kembali untuk bertelur hebat kan Oh ya semua pasti sudah tahu kan jenis kelamin penyu ini ditentukan oleh suhu suhu dimana tempat telurnya berikubasi jadi jika suhu tempat telurnya ini hangat maka dia akan menjadi penyu jantan nah hal ini juga yang dikhawatirkan oleh para ilmu oh iya semua buat kalian yang ingin latihan mewarnai dengan model penyu ini di kolom deskripsi sudah saya jantumkan link downloadnya ya jadi kalian bisa download print dan mulai latihan mewarnai karena sekarang subuh mie semakin hari semakin panas nah hal ini yang dikhawatirkan oleh para ilmuwan kemungkinan nanti penyu yang menetas kemungkinan semuanya betina tidak ada lagi penyu jantan namun itu semua cuma khawatirannya kita tidak tahu kedepannya dan yang sudah pasti sudah terjadi penyu terancam punah ini karena motor pencemaran karena sampah semua sudah tahu kan makanan kesukaannya penyu ini adalah hubur-hubur coba deh kalian dan cemplungin kreset plastik ke air bentuknya sangat mirip dengan hubur-hubur makanya dari itu penyu kemungkinan besar terkecoh dengan bentuk plastik dikira hubur-hubur ayo semua kita mulai peduli dengan lingkungan jangan membuang kantong plastik ke pantai nanti dikira ubur-hubur nah semua gambar penyu kita sudah selesai ya sampai jumpa di edisi berikutnya jangan lupa subscribe ya salam advancu selamat bersenang-senang dadah selamat menikmati